Siapa yang tak kenal tengkleng khas Solo? Sajian khas berbahan dasar jeruan dan tulang kambing jadi salah satu ikon kuliner Surakarta. Sebanyak 2.500 porsi tengkleng dibagikan gratis pada pengunjung di Ajang Solo Indonesia Culinary Festival. Bisa ditebak 2.500 porsi tengkleng dan nasi ludes dalam seketika. Buat kamu yang belum tau, tengkleng adalah sajian berbahan jeruan, tulang dan tetelan daging kambing. Menu ini dahulu adalah makanan rakyat jelata. Hanya bangsawan dan raja yang mampu menikmati daging kambing. Sementara sisa kambing yang masih ada dinikmati oleh rakyat jelata. Dan kini sajian ini malah jadi favorit warga kota Solo. Seru sih, ini tengkleng kan makanan kota Solo jadi excited aja ke sini sama teman-teman. Harapannya ke Jepang nggak dengan acara seperti ini? Ya harapannya kuliner-kuliner Kasolo itu bisa lebih terangkat lagi. Kayak tengkleng ini. Nanti gimana mendapatkannya? Kesulitan nggak mendapatkannya? Ya lumayan sih mas tadi, karena tadi antrinya juga banyak. Tapi semua kebagian kok. Ini rasanya enak. Terus, boleh lihat gincang lain. Gantrinya itu hampir 15 menitan lah. Perjuangannya gimana tadi? Sangat perjuangan banget. Tapi dapet. Terus rasanya sendiri gimana? Apa? Rasanya sendiri? Rasanya beda. Beda sama yang lain. Gimana bedanya? Enak. Gimana gitu, guri-guri gimana gitu. Pembagian ribuan porsi tengkleng ini bertujuan untuk kenalkan kuliner khas kota Solo kepada masyarakat, khususnya wisatawan yang datang ke kota Bengawan. Kenapa tengkleng? Tengkleng bagi kami sudah merupakan ikon. Icon utama kuliner kota Solo. Memang banyak ikon Solo, tapi tengkleng ini ikon. Maka hampir setiap belaran event, selama 5 tahun ini kami selalu mengadakan pejabat kuliner. Yang support tengnya selalu berganti, tapi tengkleng tidak berganti. Karena ini ikon, jadi kami setiap event akan membagikan secara gratis untuk lebih memperkenalkan fiturnya, lebih potensi-potensi kuliner yang ada di kita. Kami berharap kota Solo yang sudah ditetapkan dari destinasi kuliner nomor 1 di Indonesia. Upaya untuk menaikkan pamur tengkleng sebagai salah satu ikon kota Solo terus digaungkan agar kuliner bisa jadi alternatif wisata di Surakarta. Angga Eka melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.